Intro Permintaan hewan kurban pada H-5 Idola Hadaha 1442 Hijriah masih sepi Tingkat penjualan hewan kurban tahun ini jauh menurun dibandingkan sebelumnya Belum terlihat kesibukan di salah satu sentra penjualan hewan kurban Yang berada di desa Rumpit kecamatan Kurung Baruna Jaya aja besar Biasanya sepekan menjelang kurban pembeli sudah mulai datang untuk memilih hewan kurban Namun kali ini jauh lebih sepi Bahkan Idola Hadaha tahun lalu calon pembeli hewan kurban ramai menjelang Idola Hadaha Kondisi ekonomi masa pandemi Covid-19 diduga menjadi penyebab peminat hewan kurban menurun Firza Pahlevi seorang pedagang hewan kurban menyatakan Permintaan hewan kurban biasanya ramai 2 atau 3 hari menjelang Idola Hadaha Namun demikian persediaan hewan kurban tetap aman Tahun ini kelihatan agak sedikit lesu permintaan hewan kurban Mungkin karena pengaruh dari Covid juga Kemudian juga ada pengaruh dari IPKM dan sebagainya Cuma kita berharap semoga dengan terjadinya pembatalan ibadah haji juga ini Turut menambah angka kenaikan untuk permintaan hewan kurban menjelang hamil 3 ataupun hamil 4 Persediaan hewan kurban di tempat ini cukup banyak Sedikitnya 500 ekor kambing dan 30 ekor sapi siap dilepas untuk dijadikan hewan kurban Harga hewan kurban pun terjangkau Harga kambing antara 2 hingga 15 juta rupiah per ekor Sapi dijual dengan harga 13 juta hingga 35 juta rupiah Sementara itu salah seorang pembeli riski mulia tetap berkurban meskipun kondisi pandemi Covid-19 Namun jumlah warga yang berkurban jauh menurun dibandingkan kondisi normal Secara langsung sebagian orang mungkin ya Tapi bagi yang punya pekerjaan tetap Contohnya kalau misalnya PNS ataupun ya gaji bulanan lah Mungkin mereka tidak terlalu berpengaruh ya Dibandingkan dengan orang usaha yang seperti warung kopi Ataupun berdagang Mungkin mereka lebih berdampak dibandingkan yang pegawai Akibat sepi pembeli penjual hewan kurban dadakan pun belum muncul di pinggir jalan Jika ingin membeli hewan kurban Warga harus datang ke sentra penjualan seperti di Acebesar ini Tim Liputan melaporkan dari Acebesar Terima kasih Terima kasih.